bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat gimana kabarnya sehat ya alhamdulillah jumpa lagi dengan saya irsyad di channel masjidma jogja channel bahas nge-review rumah di area jogja saat ini saya berada di area jalanan bugiri barat sahabat dekat ke stadion sultan agung bantul dekat juga ke ring road jalanan bugiri barat ini rumah yang akan saya review ini ini rumah baru dengan luas tanah 120 tipe 75 ada 3 kamar dan 2 kamar mandi kalau untuk lokasi lokasinya kurang lebih hanya 50 meter dari channel raya jadi itu jalan kemudian ini rumah yang akan dibangun jadi nanti ada total ada 5 judit ini rumah contoh sudah beruni kemudian sebelahnya nanti ini ada 2 judit lagi kemudian belakangnya sana di sana ada 2 judit lagi jadi totalnya ada 5 judit jadi menghadapi misal sahabat mau request yang saya bangun bisa di sebelahnya nih sahabat atau di belakangnya sana gitu ya oke sahabat jadi ini rumahnya lebar depannya sahabat lebar depannya kurang lebih 6 meter sahabat ya lebar 6 meter kebelakangnya jadi panjang gitu ya kita akan lihat nanti kebelakangnya untuk lingkungannya sahabat lingkungannya ini perkampungan biasa sahabat ya perkampungan biasa akus jalannya ini mobil motor ya jadi belum bisa simpangan mobil kemudian untuk facetnya seperti ini sahabat jadi model limasan kemudian untuk karpotnya ini cukup longgar di 5 meter kali 6 meteran jadi misal mobil 2 tinggi bisa insyaallah ya oke kita mulai sahabat ya kalau untuk genteng ya genteng itu pakai genteng mutiara flat ya jadi model limasan gantung jadi kalau sebelah kiri itu itu jadi pakai atap gantung gitu lah ya ada cor-coran gitu sahabat oke kemudian ini karpotnya udah dicor sahabat oke kita masuk sahabat ya kemudian ini yang depannya ada roster sahabat ada hiasan roster untuk menutupi lah ya jadi biar ketika buka itu nggak langsung itu masuk gitu ya oke ini kita masuk sahabat kita masuk oke ini area saya sahabat ini roster tadi untuk menutupi biar nggak kelihatan langsung karena misal itu nggak ada nggak ada rosternya ini juga pintu langsung kelihatan dari luar ya gitu ya jadi untuk menghilangkan apa menghilangkan langsung kelihatan itu dikasih roster ini gitu ya jadi kamu masuk sini baru bisa kelihatan di sana oke oke untuk lantai pakai lantai granit sahabat ini pakai granit ukuran 60x60 dengan motif polosan ini ya kemudian untuk kusen-kusennya ini pakai kusen jati sahabat oke 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 sahabat kita masuk sahabat ya kita masuk ini kupet pintu pintu kuputarung sahabat kita masuk nah ini area ruang tengah sahabat ruang tamu sahabat ini ruang tamu oke ruang tamu kurang minimalis sahabat ini kurang lebih 3 meter kali 2,5 sahabat area ruang tamunya ya kemudian di belakangnya ini ada kamar mandi kamar di luar jadi ada kamar 2 kamar mandi sahabat ya kamar di luar dan kamar di dalam kalau ini kamar di luar kusen di 2 sahabat ini ini kusen jangkok ya kusen jangkok ukurannya kusen jangkok ukurannya 1,5 x 1,5 sahabat oke ini kamar mandi dan ruang tamunya sahabat kemudian di sebelah ini ada kamar utama sahabat ini kamar utama ukuran 3 meter x 4 meter yang cukup longgar kemudian dalamnya ada kamar di dalamnya ini kamar utama di dalamnya ukuran 1,5 x 1,5 kalau saya duduk sahabat ya kalau saya duduk kemudian ini pakai pintu pintu alumunium sahabat oke ini ruang ruang kamar tidur utama kemudian di belakang kamar tidur utama ini ada ruang keluarga dan ruang dapur sahabat posisi dapur itu sebenarnya opsional sahabat misal sahabat ada aman di sana bisa digeser sahabat jadi pemilik baru nanti bisa mengendaki dapurnya dipindah bisa nanti jadi ini ruang tengah bisa ruang tv kemudian di sebelahnya ini ada ruang terbuka sahabat jadi misalnya dibuat untuk tanam-tanam dan sebagainya untuk kolam bisa ini sahabat ini misalnya nanti dipakai diunin mungkin dikasih fiber sahabat biar tidak terlalu terbuka ini dikasih fiber terus kasih jaring-jaring gitu biar aman jadi ini untuk area ruang terbukanya di tengah oke kemudian kamar kedua ini kamar kedua ini kamar keduanya ukuran standar 3x3 sahabat ini 3x3 kemudian pintunya pakai pintu sleding kemudian ini biar tidak memakan tempat kemudian belakang ini ada space untuk cuci jemur sahabat misalnya cuci taro sini bisa jemuran belakang sini kalau tangan tadi mungkin bisa untuk tanaman tanaman atau buat kolam ikan bisa itu ya kan tadi oke ini kamar tidur yang kedua kemudian yang ketiga sebelahnya ini ukuran kamar tidur yang ketiga ini sama 3x3 juga sahabat kembali ke kamar keluarga yang mencari rumah di area jalan logiri barat dekat ke ring road ke sadion sultan agung ke jalan parang tritis dan sebagainya bisa jadi rekati sahabat rumah dengan luas tanah 120 tipe 75 ada 3 kamar dan 2 kamar mandi yang mengendaki untuk siap bangun bisa request ruangnya speknya sebagainya dengan ruang yang siap bangun di sebelahnya mungkin gitu sahabat terima kasih sudah nonton jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati